Intro Sebuah gudang kelontong di Kabupaten Kota Waringin, Timur Kalimantan, Tengah Ludes terbakar. Besarnya kobaran api dan minimia peralatan membuat upaya pemadaman sulit dilakukan. Kobaran api dan kepulan asap hitam membumbung tinggi di langit kota Sampit minggu sore. Api berasal dari sebuah gudang kelontong yang terbakar di jalan kopi selatan kecamatan Mentawa Baru, Ketapang Sampit. Warga yang berada di sekitar lokasi kejadian panik karena kobaran api sangat besar dan dikhawatirkan merembet ke rumah warga lainnya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berjibaku dan berjuang keras mencinakan amukan si cekomera. Bahkan sekitar 4 jam upaya pemadaman dilakukan, api belum bisa sepenuhnya dipadamkan. Besarnya kobaran api dan minimia peralatan yang dimiliki membuat petugas kesulitan dalam memadamkan api. Pada waktu itu api masih kecil ya? Iya. Terus di dalam gudang itu apa aja masasnya? Iya, barang-barang. Ada belah plastik. Kebakaran juga merembet dan menganguskan satu rumah kosong yang berada persis di sebelah gudang kelontong. Sementara penyebab serta besarnya kerugian dari peristiwa tersebut belum diketahui. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Orman Syah, AINews melaporkan. Pemirsa Isuri Shafal Kabinet semakin mencuat setelah Partai Amanat Nasional bergabung ke Koalisi Pemerintah. Bahkan hari Rabu 15 Juni nanti disebut akan digunakan presiden untuk melakukan perombakan kabinet. Isu perombakan kabinet kembali mencuat setelah Partai Amanat Nasional masuk dalam koalisi pemerintahan. Bahkan 15 Juni nanti disebut-sebut sebagai hari yang akan digunakan presiden untuk melakukan risafal. Terkait hal ini Partai Amanat Nasional menyebut risafal merupakan hak prerogatif presiden. Namun pihaknya akan memberikan kadar terbaik jika diminta untuk menjodorkan nama untuk menjadi menteri. Jadi kalau memang ada permintaan dari presiden saya kira orang nomor satu yang akan kita ajukan sebagai calon menteri dari PAN adalah Pak Bang Zul. Nanti apakah kemudian ada pembahasan selanjutnya atau Bang Zul punya pertimbangan lainnya itu masalah kedua. Tetapi saya kira secara resmi kalau diminta nama yang akan diajukan dari PAN tentu kita akan ajukan Bang Zul sebagai calon yang akan kemudian mengisi jabatan di kabinet kalau memang itu adalah kehendak dari presiden. Sementara itu ditemui usai gelaran Formula E, Presiden Joko Widodo menolak berkomentar terkait isu risafal yang mulai kencang berhempus ke publik. Meski belum ada kepastian mengenai resafal, saat ini ada 10 posisi wakil menteri yang kosong, diantaranya wakil menteri sosial, wakil menteri investasi, wakil menteri ketenaga kerjaan, dan wakil menteri dalam negeri. Tim Liputan AI News melaporkan. Isu resafal kembali berhembus kencang, benarkah Presiden Jokowi Dodo akan segera meresafal beberapa menteri untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami analis politik Hanta Yuda, kami juga sudah mengundang pihak istana, namun hingga kini belum ada respon dari pihak istana. Selamat sore Mas Hanta Yuda. Selamat sore, terima kasih, Anika. Selamat sore Mas. Mas Hanta, jika kita lihat gimmick politik yang terjadi akhir-akhir ini kemudian adakah indikasi-indikasi politik yang mengarahkan kita untuk membaca bagaimana arah resafal nanti akan terjadi, bagaimana cara membacanya? Mas Hanta. Ya, isunya memang sudah berulang-ulang ya, berbagai macam kebutuhan sebenarnya ketika bicara resafal kabinet, itu ada tiga basis evaluasi yang kita presiden lakukan. Satu adalah evaluasi politik, jadi pertumbangan politik, yaitu dengan masuknya partai amanah nasional ke dalam barisan pendukung pemerintahan. Itu satu, tapi kita berharap tidak hanya pertumbangan politik. Yang kedua adalah basisnya evaluasi publik, setelah politik publik. Publik itu bagaimana publik merespon beberapa nama menteri misalnya yang dianggap menjadi beban dalam pemerintahan, menimbulkan jenderajuan politik dan sebagainya. Dan yang ketiga, ini paling penting adalah evaluasi berbasis teknokratik, berbasis-berbasis pada kinerja, evaluasi kinerja yang terukur, siapa menteri-menteri yang tidak mencapai target yang diberikan oleh presiden, nah ini yang paling penting. Kita tahu ada itu soal pelangkaan warng, persoalan ekonomi lah yang paling mendatar, yang paling urgen, yang singkat urgensinya lebih tinggi untuk menjadi kepentingan bagi presiden, melakukan evaluasi. Jadi retafal ini adalah instrumen sebenarnya untuk melakukan, instrumen bagi presiden untuk meningkatkan kinerja atau performa para menteri, lalu kalau kinerja para menterinya bagus, ini akan berdampak pada meningkatnya performa kabinet selekses kebunuhan. Kalau kinerja baik, maka kinerja pemerintahan secara keperluan dan perspektif publik pada kinerja pemerintahan semakin baik. Nah ini, jadi retafal ini sebenarnya instrumen, jadi presiden kabar itu untuk dilakukan, jadi bukan untuk sekedar wacana, sekedar itu tarif-menarik, untuk menakut-nakuti atau bagi partai-partai di dalam kualiti yang sedang melakukan manupor kualiti kemudian sebagainya. Jadi retafal ini memang paling penting adalah untuk meningkatkan performa pemerintah. Baik, Mas Santa, Mas Santa, sebenarnya urgensi soal meningkatkan performa, bergabung nyapan, atau jelang 2023, mana yang lebih urgent untuk segala-mana shuffle kabinet? Nah, dalam menjelang kontestasi 2024, atau sudah makin dekat ini, itu juga masuk pertimbangan politik. Ini juga instrumen, Anika. Saya kira pertanyaannya berhutus, karena ini juga jadi alat bagi presiden, tools bagi presiden untuk, ya, jadi kalau ada partai-partai yang bermanupor, jadi ukuran begini, kalau kemudian, karena lagi rame tak ini ya, manupor kualiti munka bertaku, kalau tidak diri satu, bacaan dari durahanannya, kalau ternyata PAN, partai persetujuan pembangunan menjokar, tidak dikurangi, bahkan misalnya PAN ditambah, betul-betul, bukan ditambah, PAN mendapatkan jatah, maka bisa disimpulkan bahwa KIB itu bagian dari strategi atau agenda politik, atau instrumen politik Pak Jokowi menuju 2024, untuk menyiapkan perlangsung alternatif bagi suksesor, atau orang-orang yang akan didukung, juga yang akan dihutung oleh Pak Jokowi. Nah, kalau ternyata ini memang manuver liat, dilakukan oleh PAN, yang baru bergabung ke pemerintahan, kemudian belum dapat jatah menteri pun, misalnya sudah melakukan manuver di luar Pak Jokowi, maka saya simpan tidak akan mendapatkan kursi. Tapi saya yakin yang pertama, karena di sana ketika KIB bertemu, ada Pak Luhut hadir, kemudian ada Projo dan lain sebagainya. Jadi bisa disambungkan di sana. Ditambah ini juga menjadi, menjadi apa ya, bisa kirim pesan kepada Nasdem, misalnya dianggap, partai-partai yang paling tidak, yang tidak bisa dalam sepenuhnya, dalam kontrol presiden sepenuhnya, kan yang bisa dikontrol presiden kan, partai di KIB itu, Golkar, PAN dan P3. Nah, seperti Nasdem kan sulit dikontrol, tanda petik, termasuk partai Pak Jokowi, yaitu PDI Perjuangan. Nah, ini juga informen ke tanah, yaitu dalam soal memandu politik. Tapi juga bisa, instrumen menjelang 2024 itu, jika ada menteri-menteri yang melakukan, secara politik sangat jenis, menyiapkan menjelang 2024, tetapi dia, tidak mendapatkan reksi dari Pak Jokowi, itu presiden, nah itu, harusnya diresahkan. Mas Santa kalau misalnya, mas Santa kalau dilihat, Presiden Jokowi beberapa kali, marah di depan pers, di hadapan publik, tentang kinerja menterinya, apakah itu memang si nyalemen kuat dari reshuffle, tapi marahnya kayak udah dari pertengahan tahun lalu, namun hingga saat ini, masih belum ada isu reshuffle. Setiap Rabu Pon atau setiap Rabu Pahing itu, selalu dihitungin, katanya akan reshuffle, tapi tidak reshuffle-reshuffle sampai sekarang. Marahnya presiden, itu paling efektif, paling balik, paling memiliki dampak, kalau melakukan reshuffle, langsung, jadi bentuknya kebujakan, reshuffle langsung ganti, kalau ada menteri yang tidak sesuai harapan presiden, performanya buruk, itu paling penting, itu marah yang paling efektif. Nah, kalau misalnya lebih ke publik, itu mungkin lebih pesan komunikasi politik, pemerintah ke publik, kalau saya ngatakan, presiden lebih menyampaikan ke publik, itu soal menjaga citra presiden saja, lebih pada menjaga citra presiden. Baik. Karena marah pada menteri itu, lebih efektif, secara tertutup, seperti yang terbuka. Kalau terbuka dilakukan, buat ulang-ulang, kemudian tidak dilakukan juga, itu justru menimbulkan, memperburuk citra presiden, dan orang akan menganggap, ya ini jertak lagi, hanya jertak. Jertak itu tidak baik, menurut saya, orang presiden yang punya, akter jatis untuk mengganti menteri. Tapan pun, tapi masifnya tadi betul, soal kinerja, kalau performanya buruk, ini alasannya, mau dari parpol, ataupun non-parpol, kalau kinerjanya buruk, maka diganti. Baik. Baik, terima kasih Mas Santa Yuda, analisis politik telah bergabung, bersama kami di Anyu Sore. Selamat sore. Pemirsa Anyu Sore, masih akan kembali, dengan sejumlah informasi, menarik lainnya di antaranya. Konser musik di sebuah kafe, di pusat perbelanjaan, di Yogyakarta, Minggu Malam Ricuh, penonton terlibat, saling lempar benda, dan merusak, fasilitas yang ada, di lokasi konser. Kelotan pertama, M. Barkasi, Solo, dan Jakarta, Pondok Gede, telah tiba di Makkah, untuk melaksanakan umroh.